Hang Lui Bun Jilid 30. Saat itu sudah tiba saatnya apelusan penjaga, namun keadaan di sini amat ketat dan keras, tinggi tembok 3 tombak lebih, bagi pesilap yang ginkangnya biasa jelas tak mungkin naik ke atas tapi bagi ketiga sosok bayangan itu tidak menjadi soal. Setelah berbisik dan berunding sekian saat ketiga bayangan itu merunduk ke arah barat dari kaki tembok sejauh puluhan tombak mendadak menjejak kaki tubuh melambung tinggi hingga di atas tembok secara enteng tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, sengaja ketiga orang ini berpencar, jarak masing-masing ada dua tombak, dengan mengembang ginkang, memerobos semak belukar, berlindung di tempat gelap mereka terus merunduk maju ke dalam istana. Istana yang satu ini luasnya hampir 100 hektare, gedung-gedung dibangun seperti berlapis-lapis merupakan sebuah kota kecil di dalam sebuah kota besar, bentuk istana yang satu hampir mirip dengan yang lain, biasanya untuk mencari alamat seseorang di dalam istana juga memerlukan waktu setengah hari. Apalagi ketiga orang ini baru pertama kali ini masuk istana, mereka harus bergerak secara sembunyi, takut kepergok lagi, maka usaha mereka seperti menggagap jarum di dasar laut. Untung sebelumnya Jan Lee Tok Heng sudah memperoleh informasi yang diperlukan dari temannya yang berdinas di istana, arah yang dituju sudah cukup jelas maka mereka maju lebih leluasa, namun karena penjagaan di istana dengan rombongan rondanya yang ketat, maka mereka tetap harus berhati-hati, betapapun hal ini merupakan hambatan yang cukup berarti juga. Setelah melewati dua gedung istana, mungkin sudah tidak jauh lagi dari kediaman para kerabat istana maka penjagaan di sini lebih keras, rombongan rondu kaum persilatan terus silir mudik. Kiam Ting bertiga berunding sejenak lalu mereka. Berpencar ketiga jurusan, timur barat dan selatan, dari tiga ini serempak melucur ke arah Ling Hong Ke. Jan Lee Tok Heng bergerak dari kanan menuju ke timur dengan kecepatan maksimal, tengah dia mengitari sebuah umpang teratai meluncur ke belakang sebuah gunungan, dari lobang gua di sebelah kanan gunungan menerobos keluar sesosok. Bayangan mengadang di depannya orang ini berusia tiga puluhan, tubuhnya kuat dan tegap bergaman golok punggung tebal, begitu melompat ke depan lantas membentak kering, kurcaci dari mana malam-malam berani terobosan di istana, Hayo menyerah dan ikut tuanmu menghadap congkau, guru kepala, mungkin jiwamu bisa diampuni. Sudah tentu Jan Lee Tok Heng tidak sempat melayani orang, jengeknya dingin, jangan ribut, malam-malam aku kemari memang hendak mencari orang, Kalau kau mau membantu tolong tunjukkan jalannya, sembari bicara tubuhnya terus menerjang, kedua tangan menepuk ke arah kibun dan tantian dua hiat cu besar di tubuh besar di tubuh orang. Mendengar orang datang mencari kenalan baiknya, laki-laki tegap itu melenggung sekejap baru saja mulutnya terbuka hendak bicara, Mendadak terasa segulung angin kencang menindih tiba, karuan darahnya tersirap namun sebelum dia sempat bersuara tubuhnya sudah diterjang pukulan hingga mencelat tiga tombak dan terbanting mampus dengan darah menyembur dari mulutnya. Sebab sekali Jianli Tok Heng memburu ke sana serta meraih mayat orang, begitu membalik badan dia lempar mayat orang ke dalam gua di gunungan sebelah kanan, Begitu menutul kaki pula tubuhnya melambung tinggi laksana burung raksasa. Di belakang gunungan ada sebuah jembatan gantung yang menjurus kebilangan dalam, baru saja dia hendak melejit ke atas jembatan, mendadak didengarnya suara batuk perlahan diseberang sana, dengan seksama dia perhatikan. Dilihatnya sesosok bayangan orang kurus tinggi setengah bayah sedang mendekam di tempat gelap di pinggir jembatan. Jianli Tok Heng tahu penjagaan istana memang amat keras, sebelum tugas sendiri terlaksana, apapun jejak dirinya tidak boleh kenangan, Bila menerjang secara kekerasan jelas makan banyak tenaga, salah-salah urusan bisa gagal total jadinya, maka dia berkeputusan untuk bertindak dengan akal, padahal tempat ini sudah dekat dengan kediaman para kerabat istana, tidak boleh gembar-gembor, apa boleh buat, dengan mengerut alis dia meraih sebutir kerikil terus dilempar ke tengah jembatan gantung. Kelotak suara batu berdentam di atas jembatan, laki-laki setengah umur diseberang itu segera menorobos keluar. Begitu melempar kerikil Jianli Tok Heng lantas melompat tinggi ke pucuk gunungan, sengaja dia menggunakan tenaga sehingga langkahnya mengeluarkan suara. Kepandaian laki-laki kurus setengah baya itu agaknya tidak rendah, telinganya tajam pandai membedakan suara lagi, melihat bayangan orang berkelebat di atas gunungan lekas dia kembangkan ginkang memburu ke sana. Sebab sekali kakinya sudah hinggap di puncak gunungan, selayang mata memandang sekelilingnya gelap pekat, tiada kelihatan bayangan atau jejak manusia di saat dia bingung dan celingukan mendadak terasa kesiur angin kencang dari samberan MG yang menyerang datang dari arah kanan, Tahu ada orang membokong dirinya, kaki kanan menggeser mundur selangkah sambil miring tubuh, baru saja dia selamat dari samberan MG, tahu-tahu segulung angin pukulan yang belakangan sudah memukul inggang di mana hiat sel pelemas badannya tertutup dengan telak pandangan seketika menjadi gelap, orangnya pun roboh semaput. Agaknya Jianli Tok Heng sengaja mengeluarkan suara untuk menarik perhatian musuh supaya mengejarnya, begitu. Musuh mengejar tiba dia sembunyi di belakang batu lalu balas menyergapnya. Sementara itu Aipong Sud bergerak dari barat menyusup hutan dengan kecepatan luar biasa pula, daerah yang dilalui adalah hutan tua yang ditumbuhi pohon-pohon besar dan rimbun keadaan sunyi dan hening, ginkangnya sudah mencapai taraf yang sempurna menginjak dahan atau menyentuh daun, tubuhnya melayang laksana burung terbang, hanya sekejap dia sudah melewati hutan lebat ini. Di depan dia dihadang sebuah umpang lebar, di tengah umpang dibangun sebuah panggung batu, di atas panggung ini berdiri sebuah kopel bundar ada pintu jendela yang yang tertutup rapat, keadaan gelap buli tak tiada penerangan, agaknya sudah lama tempat ini tidak dihuni orang. Di sekitar umpang tertambat beberapa sampan untuk tamasya. Sejenak Aipong Sud berdiri menerawang keadaan, untuk menempuh perjalanan lebih cepat ke depan, menyebangi umpang ini lebih cepat dan pendek tengah dia berpikir mendadak dari dalam hutan. Dan didengarnya sebuah suara serak berkata, orang sering memuji Kung Fu Suu Congkau bagaimana lihainya tapi menghadapi persoalan ternyata bernyali sekecil tikus, memangnya tempat sepi terpencil seperti sarang setan di sini juga harus kita jaga segala. Huh, sungguh menyebalkan, seorang lagi bergelak tawa, katanya, memangnya siapa bilang tidak. Mengingat dahulu betapa kita berdua mondar-mandir di Tionggoan, jelek-jelek juga pernah merebut nama dan gelaran, walau sekarang aku kehilangan lengan kiri, kapan aku pernah mengerut alis, Siang tadi begitu mendengar Pepi Kim Leong sudah tiba di Kota Raja, keadaan menjadi ribut dan gelisah, seluruh kekuatan dikerahkan untuk bersiaga, Li Lok Teku rasa persoalan kecil terlalu dibesar-besarkan, suara serak itu berkata pula, Jitko, anggaplah nasib kami yang jelek kebetulan diwajibkan jaga di tempat ini. Pak Ipong Sud tahu kedua orang ini adalah penjaga yang diutus dari istana untuk memperketat keadaan, karena tempat ini sepi dan jauh dari keramaian, maka kedua petugas ini sedang menggerundel. Segera dia menarik nafas menghimpun hawa murni, langkahnya enteng menghampiri ke arah datangnya suara, luekangnya memang sudah tinggi di tempat gelap dapat melihat jelas seperti di ayang hari, dari kejauhan sudah tampak olehnya di tanah iapang di pinggir hutan sana, duduk beraduk pundak dua laki-laki berpakaian ketat, mulut mereka masih terus menggerundel panjang pendek. Memangnya ginkang A. Ipong Sud sudah amat tinggi, bergerak hati-hati meminjam kegelapan dan senunyi di daham pohon lagi, secepat kilat dia berkelebat ke belakang kedua orang, tenaga yang sudah dikerahkan di kedua telapak tangan terus menggablok punggung mereka. Di mana dua jalur angin pukulan melanda belang orang di sebelah kiri terpukul roboh terjerembat tidak bergerak lagi, tapi laki-laki dia belah kanan yang buntung lengan kirinya berkepandaian lebih tinggi, begitu merasa angin pukulan menyerang kontan dia menjatuhkan diri terus menggelundung pergi hingga jiwanya selamat. Sigap sekali dia melompat bangun terus mencebir bibir bersuit panjang, sultannya melingking tinggi menembus hutan terdangar nyaring di malam hari, maka tampak gerakan beberapa bayangan orang dari berbagai penjuru memburu kemari. Berkepandaian tingginya Li A. Ipong Sud amat tinggi, sedikitpun dia tidak terpengaruh oleh datangnya bala bantuan musuh, tangannya tetap menyerang gencar sambil mengembangkan gini yang gerak-geriknya alaksana setan, sebelum laki-laki buntung sempat melihat jelas lawannya, tenaga pukulan dasyat kembali telah menerpanya, lekas dia angkat tangan tunggainya menangkia, krak pergelangan. Tangannya seketika patah, tubuhnya pun tersapu lima kaki jauhnya, saking kesakitan mulutnya hanya sempat menjerit sekali lantas terbanting semaput. Cepat sekali beberapa bayangan orang sudah meluruk tiba, A. Ipong Sud dikepung dari segala jurusan. Melihat kawan mereka roboh semua, insaf lawan yang dihadapi amat tangguh, pendatang ini tidak berani segera turun tangan, sesaat mereka saling gelotot hingga keadaan hening sejenak. Akhirnya seorang laki-laki setengah umur berperawakan sedang tampil ke depan bentaknya sambil menuding, dari kepandaianmu pasti bukan seorang kroco, berani meluruk kemari-kemari harus men sembunyi-sembunyi macam panca longok, menyergap orang-orang yang berkepandaian rendah lagi, memangnya kau tidak merasa malu, J. Ipong Sud tertawa lebar, katanya, menghadapi kawanan pikus macam kalian, memangnya perlu bicara aturan kangung segala, laki-laki tengah umur terkekeh dingin jengeknya, agaknya kau memang ingin diaiksa, malam ini jangan harap kau dia lolos dari sini. Hayo kawan-kawan ganyang dia, lalu dia lolos pedang panjang serta menyerang dengan jurus Hekscuato Sim, yang diincar adalah J. Ipong Sud dipundak lawan lima orang yang lain juga menubruk maju, maka sinar golok dan samberan pedang silih berganti, semua merabu ke tubuh A. Ipong Sud. A. Ipong Sud mendangus geram, serunya, kalian juga belum setimpal bergebrak dengan aku, belum habia dia bicara mendadak tubuhnya berkelebat, dengan gerak langkah ajaib tahu-tahu tubuhnya menyelingap keluar dari samberan golok dan pedang musuh. Padahal tenaga sudah tersalur di kedua tangan, di mana telapak tangannya menampar dan menggenjot belang, beluk dua orang menjericatuh binasa. Mungkin daerah ini terlalu terpencil. Maka petugas yang dinas di sini berkepandaian kelas dua, maka dengan muda A. Ipong Sud merobohkan dua lawan dalam satu geberat. Sudah tentu empat kawannya yang lain copot nyalinya, tanpa berjanji serempak mereka sudah siap ngacir selamatkan jiwa, sayang kesempatan sudah tidak ada lagi, terasa kaki menjadi goyah, sebuah jeritan kumandang pula, seorang terpukul terbang dan jatuh ke dalam air. Tiga orang lagi makin tidak karuan perlawanan mereka, jangan kata menyerang, membela diri pun rasanya terlalu repot. A. Ipong Sud ingat dirinya umpama berada di sarang harimau, dia perlu segera membantu Liu Qiamping di ala belah depan bersama Jan Li Toa Heng untuk menolong Xiao Hong, maka waktu tidak boleh terbuang percuma, segera dia pergencar gerakan tangannya, dua orang dipukulnya luka parah pula. Tinggal laki-laki setengah umur tadi yang masih melawan dengan nyali pecah, mumpung A. Ipong Sud merobohkan kedua temannya, segera dia melompat jauh ke sana menorobos ke dalam hutan. A. Ipong Sud tidak sempat mengejarnya, namun kuatir orang pulang memberi laporan segera dia timpukan sepasan Yam Yam Tem dengan tenaga dikerahkan sepenuhnya pelor belidahnya bagai motor memburu ke punggung laki-laki setengah bayak itu. Yam Yam Tem adalah senjata andalan A. Ipong Sud yang terkenal, selama ditimpukan tidak pernah meleset, laki-laki itu terlalu bernafsu menyelamatkan jiwa hingga tidak menduga bahwa jiwanya diburu peluru lawan belang punggungnya ketembak secara telak tenaga. Timpukan A. Ipong Sud agaknya teramat besar, pelornya itu melesak amblas ke punggung orang dan tembus keluar dadanya, laki-laki itu menjerit lalu tersungkur binasa. Dengan menggapa tangan kanan pelor baja A. Ipong Sud telah melesat balik ke tangannya. Sejenak dia berdiam diri, memperhatikan keadaan sekelilingnya, lalu melangkah ke tinggir empang, melompat ke atas sebuah sampan dan duduk di ujung belakang, kedua tangan segera menepuk ke belakang secara beruntun, sampan kecil itu segera meluncur secepat panah ke arah seberang. Setengah jam A. Ipong Sud teng caw sudah mendarat di seberang, kembali dia mengembangkan ginlangnya yang tinggi melesat ke arah timur. Kini mari kita ikuti perjalanan Liok Yamping, setelah berpisah dengan kedua pembantunya, segera dia kembangkan lenghong P. O. Hai, seperti naik mega layaknya meluncur ke pusat istana. Daerah yang dilalui adalah gedung-gedung istana yang menjulang tinggi bertingkat, maka untuk meluncur di antara wulungan istana kemungkinan sekali jejaknya gampang konangan. Namun demi menolong orang maka dia tidak hirauhan akibat ia akan dialaminya. Namun dia bergerak secara hati-hati dan menis membunyi juga. Gerakan tubuhnya laksana segumpal asap yang melayang di udara, hanya pakaiannya saja berkibar mengeluarkan suara, namun sekali berkelebat lantas lenyap dari pandangan mata. Bagi orang biasa pasti menyangka yang dilihatnya barusan adalah burung yang terbang lewat. Tengah Yamping meluncur dengan kecepatan tinggi, mendadak dari samping terdengar sebuah suitan lirih, selarik sinar putih melesat keluar menerjang dirinya. Lekas Yamping menggentak kedua lengan sehingga luncuran tubuhnya sedikit diperlambat, sebat sekali, tubuhnya berputar meluputkan diri, gerak-geriknya lemas gemulai, letak sebuah bola perak jatuh di permukaan genteng. Menyusul sebuah gerungan kumandang dari tempat gelap, kepandayan bagus, tahu-tahu dua laki-laki tua berusia lima puluhan melompat keluar mengandang di depannya. Dengan mendelik salah seorang di antaranya menegur, kepandayan saudara amat tinggi, malam buta rata keluyuran di istana. Kalau bukan maling pasti lambok atau pembunuh gelap lekas sebutkan namamu, supaya kami tidak kesalahan tangan, liok yang ting mendangu sejek, kalau salah tangan memangnya kenapa hehehe, agaknya kau memaksa. Lu siu, turun. Tangan menahanmu. Memangnya kau yakin dapat menahan aku, dalam tiga jurus bila kau dapat mengalahkan aku, boleh terserah tindakan apa yang ingin kau lakukan terhadapku. Kedua orang tampak gusar, bangsat tak kabur, serempak mereka mementak, empat tangan bergerak dari kiri kanar, memukul keberbagai hiatu mematikan di tubuh liokyamping. Empat jalur tenaga meneru seperti mengurung liokyamping di tengah harna, perbawah serangan kedua orang ini memang cukup mengejutkan, namun kumpul liokyamping tinggi, nyalinya pun besar, meski dikeroyok dua dengan serangan gencar lagi dia tetap berdiri sekokoh gunung, bila tepukan tangan kanan hampir menyentuh tubuhnya baru mendadak dia mengembangkan lenghai PO Hoat sekali berkelebar tubuhnya lenyap dan menyelingap keluar dari jangkauan tenaga pukulan lawan bahwa jejaknya sudah konangan maka dia pun tidak mau membuang waktu, kedua lengan melingkar, lengan kanan bergerak danggan jurus long kiapsinkan. Pukulan willyong chi yang hoat adalah ilmu warisan sejak zaman dulu, kapan kedua lawan ini pernah melihat ilmu sehebat ini, di saat mereka melenggong karena serangan sendiri mengenai tempat kosong, pukulan liokyamping sudah menerpat tiba, mau berkelit sudah terlambat, seorang menggeram perlahan, tubuhnya terjungkal roboh ke tinggir. Seorang lagi sempat berkelit sehingga jiwanya lolos dari lubang jarum, lekas dia berusaha melompat pergi melarikan diri. Sudah tentu liokyamping tidak memberi kesempatan dia melarikan diri, kembali dia gerakan dua tangan, kali ini, menyerang dengan jurus long hio king tian, baru saja ujung kaki orang tua itu menyentuh genteng, tubuhnya seketika tersuruk mumbul karena lambungnya terkena telak pukulan kiamping, tubuhnya terlempar jauh melayan jatuh ke bawah. Tanpa hiraukan korbannya liokyamping kerahkan seluruh kekuatannya mengembangkan lenghai teol hoat, tubuhnya meluncur lebih kencang lagi ke depan. Bila orang-orang di bawah gedung menjadi geger. Sementara dia sudah meluncur ratusan tombak jauhnya. Liokyamping meluncur turun ke tanah dan menyelingap ke tempat gelap. Untung letak Ling Hang Hek sudah diketahui arahnya, meski putar kayun belak belok yang kemari menghindari kawanan ronda dan para penjaga liokyamping masih bisa maju dengan leluasa. Di kalah dia menyelingap ke belakang sebuah pohon besar, dari tempat gelap di pojok sana mendadak menerobos keluar sesosok bayangan hitam besar, sebelum kedua cakarnya tiba, dengan napasnya yang memualkan sudah menyampuk hidung. Mendengar suara kiamping lantas bersiaga, sebat kakinya menggeser ke kiri sehingga tubuhkan bayangan itu mengenai tempat kosong, sekilas melirik baru dia melihat jelas yang menyergap dirinya adalah seekor anjing Tibet yang tinggi kekar sebesar anak kebau, bila mendekam di tanah panjang tubuhnya ada delapan kaki, kedua matanya menatap jalang siap menerkam pula. Dari cerita Jian Li Tok Heng dapat diketahui bahwa anjing Tibet ini segarang harimau, tangkas dan kuat, cerdik pula, cakarnya beracun, buasnya luar biasa, meski badan sudah terluka selama badan masih bisa bergerak akan terus melawan dan menyerang sampai ajal. Kaum bulim kelas satu juga kewalahan menghadapinya, terutama anjing yang satu. Ini kelihatannya sudah terlatih baik sekali. Untuk membunuhnya pasti memerlukan tenaga. Mungkin penasaran karena terkamannya barusan luput, sambil menggeram kembali dia menerjang. Tapi gerakan anjing kali ini memang cukup cerdik, kelihatannya tubuhnya menerkam padahal gerakan tubuhnya masih sempat berubah sambil menunggu reaksi lawan, bila lawan bertelit ke kiri sekaligus gerak perubahan tubuhnya akan mengikuti gerakan lawan untuk menghadapi anjing yang sudah terlatih baik ini. Sedikit banyak timping sudah punya pengalaman, tahu betapa buas dan jahatnya anjing ini, bahwa dua kali tubuhnya tidak mengenai sasaran, anjing ini berjalan melingkar mengelilingi dirinya, jelas anjing ini sedang mencari posisi dan siap menerkam pula bila sudah mendapatkan peluang, maka kiam ping tumplek perhatian dan mengerahkan tenaga. Bahwa pancingannya tidak berhasil anjing buas ini naik pitam, mendadak dia mendekam pula terus meraung, kaki belakang menjejak tubuhnya lantas menerkam mumbul ke atas, betapa besar tenaga yang dikerahkan untuk tubuhkan dasyat ini sampai mengeluarkan derua angin kencang. Tujuan kiam ping memang memancing amarahnya, begitu anjing itu menerkam pula dengan buas, mendadak dia menggeser ke kanan satu langkah, kedua kaki menutup bumi, tubuhnya melejit mumbul delapan kaki, di tengah udara dia menekuk pinggang, secara berputar dia sudah melejit di atas anjing, kedua tangannya terus menepuk ke bawah. Tau batok kepalanya ditempiling anjing buas ini memang cerdik, begitu kedua kakinya menerkam kosong pula, kontan dia menjatuhkan badannya ke kiri, tubuh sebesar anak kerbau itu menggelinding lima kaki ke tinggir. Belum, karuan tepukan telapak tangan kiam ping yang dasyat membuat lubang besar di atas tanah sedalam dua kaki, sungguh dia tidak habis mengerti bahwa seekor anjing ternyata secerdik ini dapat meluputkan diri dari serangan telapak tangannya, sekilas dia melenggong lekas dia menarik napas lagi, meminjam daya pantul dari pukulan telapak tangan ke bawah, kedua kaki memancal pula sehingga tubuhnya melejit minggir juga ke samping, di mana kedua lengannya ditekuk lalu digentak dua jalur tenaga pukulan yang mampu meremukan batu raksasa melanda ke depan. Anjing besar itu sedang bergulingan di tanah, keempat kakinya terangkat di udara, belum sempat membalikkan tubuh dan berdiri di atas kakinya, dan dadanya sudah kena pukulan telak, beluk, dua kali, tubuhnya yang besar seketika gepeng dan remuk seperti ditindih benda berat ribuan kati tanpa mengeluarkan suara jiwanya melayang seketika. Meski berhasil membinasakan anjing lihai ini, tak urung liok yang ping merasa bersyukur pula dapat merobohkannya. Segera dia kembangkan pula ginkangnya, melesat lebih dalam. Begitu mencapai seberang ai pong sut sudah kembangkan ketangkasan gerak tubuhnya terus meluncur ke pusat istana, sekali lompatan sepuluh tombak dicapainya, badannya memang pendek sehingga lebih leluasa bergerak di antara pucu pohon. Di bawah memang pernah keperguk para penjaga, namun karena gerakan tubuhnya teramat cepat, mereka berkepandaian rendah lagi maka para penjaga itu merasa kabur pandangan, kapan pernah menyangka bahwa seseorang telah menyelundup ke dalam. Beberapa kejap lamanya ai pong sut meluncur dengan kecepatan tinggi tanpa menemukan rincangan apapun, ternyata keadaan sebelah depan makin rata dan lebar, sunyi juga hening, keadaan tidak seperti di dalam lingkungan istana, maka dia menduga kemungkinan dirinya salah arah, segera dia menghentikan langkah melompat tinggi ke pucu pohon lalu menerawang sekitarnya. Seketika dia berdiri melenggong di pucu pohon, karena keadaan yang dilihatnya sekarang jauh berbeda dengan apa yang digambarkan oleh Jianli Tok Heng, mungkin setelah dirinya keluar hutan tadi sudah kesasar, apalagi telah dia menggenjot tenaga meluncur dengan kecepatan tinggi, dengan arah yang dituju pasti lebih jauh lagi, padahal lingkungan istana seluas ini, dalam waktu sesingkat ini kemana dia harus mencari tahu? Waktu dia mendengar meneliti letak bintang, diduga sekarang sudah menjelang kentong keempat, saat ini kemungkinan Liu Yang Ting dan Jianli Tok Heng sudah berada di linghang hek, bahwa dirinya datang terlambat jelas bakal bikin kapiran urusan besar. Satu jam lagi, petugas pagi dari istana bakal keluar melaksanakan kerja rutin untuk turun tangan jelas akan lebih sukar. Karuan hatinya bingung dan gugup, untunglah pada saat itu dikejauhan didangarnya suara kentongan peronda, pikirnya, untuk tanya jalan terpaksa harus memaksa peronda itu, sebat sekali dia meluncur turun ke bawah terus memburu ke arah utara dan menyelingap ke belakang sebuah potlon dan menunugu. Tak lama kemudian cahaya lentera yang guram mulai menyorot keluar dari balik hutan Aipong Sot sudah mengincar tepat, sebat sekali dia melompat keluar, tangan kanan terangkat, dengan kecepatan kilat dia mencengkram pergelangan tangan orang. Saking kaget orang yang dia argap ini membuang galah di mana lenteranya tergantung hingga lampu pun padam. Tahu bahwa dirinya diseregap kawanan maling atau penjahat yang beroperasi di dalam isanap ronda waktu ini segera meratap, harap hohan memberi ampun, lepaskan tanganku, aduh, aduh, linghang hek di mana? Lekas katakan desisa Aipong Sot. Itulah tempat tinggal kaum lama, letaknya di sebelah tenggara, melampaui pekarangan besar ini, akan tampak. Sebuah menara tunggal yang menjulang tinggi itulah. Tapi di sana amat berbahaya, malam hari dijaga keras dan dirondak kawanan anjing besar, demikian orang itu menerangkan sambil menuding ke satu arah. Kau memang jujur tapi maaf, kau harus istirahat sejenak, ujar Aipong Sot lalu menutup hiat penidurnya, tubuhnya dia jinjing ke pinggir direbahkan di bawah pohon besar. Kira-kira satu jam lagi hampir terang tanah, waktu sudah mendesak maka Aipong Sot tidak ayah lagi melesat ke arah tenggara melewati padar tembok tinggi. Di pekarangan luar yang dikelilingi tembok tinggi inilah lingkungan dalam bagi para petugas istana, tempat tinggal mereka di dalam deretan rumah pendek yang menjurus ke barat, seluruh petugas saat itu dikerahkan seluruhnya, yang ketinggalan juga yang sudah kelelahan setelah bertugas. Terdengar sebuah suara melengking berkata, genduk cilik itu memang manis sekali, siapapun yang melihatnya pasti menaksir padanya, sayang dia jatuh di tangan kawanan padri bengis yang kasar itu, jangan kata perempuan melihat tampang mereka lelaki siapapun merasa jijik, kalau genduk itu diserahkan kepadaku, tanggung dalam tiga hari pasti sudah takluk lahir batin, dengan gaya apa saja juga pasti dengan senang hati dia melayani, seorang lain bertanya, kalau pakai kekerasan apa pula bedanya, kan juga sama-sama senang dan nikmat, kawanan padri itu justru bermuka-muka, ingin dan menyerahkan kesucian sukarela. Hektometer jit kok kau cukup ahli men perempuan, apa bedanya men paksa dengan sukarela suara melengking itu berkata, rasanya tentu berbeda sayang genduk itu masih terlalu hijau, kalau tidak hehehe, wah, pasti nikmat sekali, konon jiklian coa sedang meramu sejenis arak obat, cukup minum beberapa tetes perempuan berhati paling keras pun akhirnya akan menurut kepadamu, apa keinginanmu pasti dilayani sepuas hati, mendengarmu sehendak memperkosa siyauhau dengan arak obat, sudah tentu jantung ai pungsut berdebar tegang. Maklum dia belum tahu kalau arak obat itu sudah dibuang dan diganti dengan air te oleh coh singh hawe di rumah gendak jiklian coa pek jih he. Didengarnya suara melengking itu berkata pula, arak obat apa jiklian coa hanya ingin bermuka-muka saja di depan siyuh congkau, malam tadi kabarnya arak obatnya itu tidak manjur sedikit pun, saking gusar padri asing itu persen satu gambaran di muka jiklian coa, sekarang dia sudah menghadap kepada gelam loong di akhirat, mendengar siyuhang selamat lega hati ai pungsut, segerada menyusuri tembok menuju ke selatan terus membelok ke timur. Betul juga tidak jauh setelah dia melampaui pekarangan besar ini, dilihatnya sebuah bangunan loteng dua tingkat yang diterangi api lilin besar dan lamplon yang dikerak tinggi dari kejauhan sudah kelihatan beber bayangan orang bergerak mondar mandir di bawah loteng. Padahal keadaan sekeliling amat sunyi senyap, maka ai pungsut menduga liok yang tinggi dan jian litok heng pasti belum tiba di tempat itu, maka dia tidak ingin bergebrak mendahului rekan-rekannya, maka dia merunduk lebih maju sambil menunggu kesempatan di tempat gelap, OOO 0 DW 0OO, kini kita ikuti perjalanan jian litok heng yang melewati jembatan gantung membelok ke sebuah lorong, dilihat keadaan sekitarnya, lorong ini seperti menjurus ke dalam perumahan, pengalaman kangowuhnya amat subur, dia tahu larangan keras bagi setiap orang yang mondar mandir di perumahan para dayang atau taikam, maka penjagaan di sini juga pasti lebih keras, sekilas dia celimukan, mendadak dia. Mepet dinding, kaki menutup bumi, kedua tangan diulur maju mundur, dengan piaha OU Kang dia merambat masuk ke dalam. Di saat dirinya hampir mencapai mulut lorong mendadak didengarnya suara lambayan baju orang yang berlari mendatangi, ternyata sekitar sini juga ada penjaga gelap diam-diam dia bersyukur dalam hati bahwa dirinya tidak bertindak gegabah. Namun dalam keadaan seperti dirinya tidak boleh berpeluk tangan, dengan mengerut alis jari tangannya mengorek batu dinding terus ditimpukan keluar. Suara berisik terdengar sepuluh tombak di semak belukah sana. Suara orang-orang kaget terdengar di mulut lorong, seorang berkata, mari kami periksa ke sana, menyusul derap kaki orang beranjak dari dekat menjauh. Jian Li Tok Heng tahu para busu atau pengawal istana yang ditugaskan di dalam istana semua pilihan melalui ujian berat, rata-rata memiliki kepandayan tinggi, orang tidak mudah ditipu, maka dia mencomot lagi pecahan dinding lebih besar, dengan tenaga lebih keras dia timpukan ke tempat lebih jauh lagi. Kedua busu itu sedang melangkah ke sana, belum lagi memeriksa keadaan di sini, suara berisik kembali terdengar di sebelah kanan, kali ini mereka tidak ayal lagi, dengan kesebatan gerak badan mereka terus memburu ke arah suara berisik. Melihat akalnya berhasil mengelabui musuh Jian Li Tok Heng mempercepat gerak kaki tangannya terus merambat masuk dan menyelinap ke dalam. Mengikuti seram di panjang jab berpagar, dari bilangan dalam di mana terdapat bilik-bilik buku mengitari ruang kembang, maju lebih lanjut adalah istana kediaman para putri. Dari pengkolan seram di sebelah kiri terdengar langkah mendatangi, suaranya perlahan, untung malam sunyi, kalau bukan tokoh setingkat, Jian Li Tok Heng susah mendengar jelas. Seram di hanya ada satu, ke kanan kiri tak mungkin menyingkir, mundur ke belakang juga tiada tempat untuk menyembunyikan diri, dalam gugutnya Jian Li Tok Heng angkat kepalanya, seketika hatinya bersorak dirang. Segera dia menjejak kaki melejit mumbul ke atas pilar yang melintang di atas serambi, dengan sebelah tangan dan memeluk belandar, kedua kaki tertekuk sambil bertopang di dinding belakang, maka seluruh tubuhnya mepet di langit-langit. Kejadian berlangsung dalam waktu singkat, betapa gesit dan cekatan gerak-gerik serta tindakannya sungguh amat tegas dan berbahaya. Baru saja Jian Li Tok Heng melelinap ke atas belandar, dua orang biau berpakaian ketat dengan menyoreng pedang di pinggang mendadak muncul dari arah dalam dengan langkah lebar dan cepat mereka lewat di bawahnya. Setelah bayangan kedua orang ini lenyap di belokan sana, lekas Jian Li Tok Heng melompat turun, begitu kedua kaki menyentuh lantai, selincah kucing tubuhnya terus melesat ke sebelah dalam. Penerangan di sebelah dalam agak terang, dua kamar di deretan depan diterangi dua lampu kaca hingga keadaan jauh lebih terang mungkin disinilah kamar dinas para peronda yang sering memondar-mandir menunaikan tugasnya. Jian Li Tok Heng adalah begal budiman yang sering beroperasi secara tunggal di daerah selatan, sasaran operasinya adalah pembesar korup dan hartawan kikir yang menindas rakyat, segala seluk-beluk dalam gedung-gedung besar sudah biasa dijelajahinya. Sekilas dia menerawang keadaan lalu melesat langsung kebilangan dalam tiba di depan sebuah jendela, meminjam cahaya remang-remang, dari celah-celah jendela dia mengintip ke dalam. Kebetulan kamar yang diintipnya ini adalah tempat ganti pakaian setiap kocin ong hendak melakukan jinas, memet jendela, terbentang sebuah meja panjang melintang. Di belakangnya terdapat sebuah kursi kebesaran warna merah dengan ukiran serba antik, di tempat duduknya di lembari kasuran empuk yang disulam gambar bunga mekar. Jian Li Tok Heng segera ulur tangan kanan sedikit menjinjing daun jendela, sementara tangan kiri merogoh secarik sampul, surat yang sudah ditulis dan dipersiapkan sebelumnya, begitu melompat ke dalam kamar, dia tindih sampul suratnya itu di bawah tatakan tinta, lalu dia menyelingap keluar pula menutup daun jendela serta mengundurkan diri dari arah datangnya tadi. Bahwa separuh tugasnya sudah tercapai betapapun lega juga hatinya, langkahnya juga terasa lebih henteng, sekali menjejak kaki tubuhnya segera melejit tinggi ke atas genteng. Namun sedikit geseran pakaiannya di pinggir payon telah mengejutkan orang-orang di dalam kamar. Mendadak dua bayangan orang melesat keluar dari dalam, tanpa bersuara dengan kencang menguntit di belakang Jian Li Tok Heng. Jian Li Tok Heng sedang mengayun langkah dengan kecepatan tinggi, kupingnya yang tajam mendengar lambayan pakaian di sebelah belakang, segera dia insyaf sedikit ke lalayannya barusan sudah mengundang perhatian musuh sehingga dirinya dikuntit. Dia tidak berani lari ke arah Ling Hong Kek karena khawatir menggagalkan rencana besar, lekas dia memblok ke kanan terus melesat ke belakang gunungan yang tersebar di beberapa tempat. Kedua biau yang menguntit di belakangnya juga termasuk Jagoko sendiri bulim, meski Jian Li Tok Heng mengembangkan kemahirannya, mereka juga hanya ketinggalan belasan tombak saja. Tau kedua lawan cukup tangguh setiap melompat dan menyelinap. Otak Jian Li Tok Heng berpikir dan mencari akal-kara bagaimana menghadapi kedua lawannya ini. Setelah melewati jembatan gantung, dia tidak menuju ke atas gunung, malah mengitari gunungan terus menyusur ke selatan. Aksinya ini memang membuat kedua penguntiknya bingung dan tertegun, maklum sebagai petugas dalam yang menjaga keselamatan penghuni istana, mereka tidak boleh meninggalkan tempat tugasnya terlalu jauh, padahal mereka sudah berada di luar jembatan gantung. Jauh melampaui lingkungan tugasnya, petugas yang biasa dinas di sini juga tidak kelihatan muncul, maka mereka tahu bahwa urusan tidak beres. Padahal musuh di depan mata apapun mereka tidak bisa putar balik, berhenti sejenak kedua orang itu tampak bisik-bisik, agaknya sedang berunding, maka seorang putar balik ke dalam istana yang lain mengejar lebih lanjut. Lega hati Jian Li Tok Heng setelah melihat seorang lawannya mengundurkan diri, kalau satu lawan satu dia tidak perlu gentar, maka sengaja dia memperlambat langkah, setelah jarak dekat mendadak dia berhenti dan menunggu. Dilihatnya pengejarnya ini seorang pendek berusia 50 lebih, langkahnya enteng gerak badannya lincah, dalam sekejap orang sudah melejit datang berhenti dua tombak di depannya. Laki-laki pendek ini menyapa dingin, apakah cuan orang Hang Lui Pang? Harap bicaralah terus terang saja, Jian Li Tok Heng mengangkat kedua tangan, katanya tertawa, tidak setimpal kau tanya siapa diriku, kalau dapat mengalahkan sepasang telapak tanganku, boleh nanti kau mengetahui laki-laki tua pendek naik pita matanya mendelik gusar, bentaknya beringas, bangsa bernyali besar, memangnya di sini kau kira tiada hukum. Lihat pukulan kedua telapak tangannya memukul dengan gempuran dasyat ke dada Jian Li Tok Heng. Jian Li Tok Heng mendengus sina, kedua lututnya ditekuk sambil melangkah mundur setengah langkah, delapan bagian. Tenaga dikerahkan lalu mendorong sebelah tangannya. Begitu pukulan kedua pihak saling bentur daar, ledakan dasyat membuat kedua orang tertolak selangkah. Jian Li Tok Heng tahu kekuatan lawan masih di bawahnya, setelah sejurus menjajalnya, dia yakin dirinya lebih unggul, maka semangat tempurnya makin berkobar, bentaknya, nah sambut juga pukulanku, dengan seluruh kekuatannya di adorong. Kedua tangan memukul lawan bahwa adu kekuatan segebrak tadi berhasil seri alias sama kuat, rasa nyeri orang pendek seketika lenyap. Meski menghadapi damparan pukulan dasyat kedua tangan lawan, sedikitpun dia tidak gentar lagi, lekas diakerahkan setaker tenaganya pula, dengan berani diasong-song pukulan musuh. Sudah tentu akibatnya cukup fatal bagi dirinya, bukan saja tubuhnya terpental mundur lima langkah, darah juga bergolak dada pun sesak mati berkunang-kunang, jelas dia sudah terluka dalam. Gebrak kedua berhasil melukai lawan, sudah tentu makin berkobar semangat Gianli Tok Heng. Baru saja dia menggerakkan tangan siap menggempur pula. Mendadak dilihatnya lawan melejit minggir tiga langkah lebar menempatkan daripada posisi lebih tinggi mebelakangi arah angin, di mana tubuhnya sedikit melengkung, kedua tangan memeluk dada lalu berputar ke dalam, pelan-pelan telapak tangannya bergerak menghadap keluar, telapak tangan yang semula putih lambat laun berubah menjadi merah darah, begitu telapak tangannya menekan ke depan, segumpal hawa panas yang membara seketika menerjang ke depan seperti lahar gunung berapi. Betapa luas pepgalaman Gianli Tok Heng melihat telapak tangan lawan merah membara mengeluarkan suhu panas pula, karuan hatinya kaget setengah mati, jeritnya, Jik Yan Chiang. Pukulan telapak tangan sejenis Jik Yan Chiang memerlukan landasan kekuatan murni, kekuatannya mampu membakar sebatang balok besar, dengan mengerahkan lewakang tenaga pukulan dapat disalurkan melalui telapak tangan yang membara panas, untuk meyakinkan Jik Yan Chiang harus diakinkan sejak kecil dan selama hidup belum pernah kawin bila kawin di tengah jalan latihannya akan bebuyar dan salah-salah membahayakan jiwa sendiri. Siapa saja yang terkena pukulan ini kulit badannya hangus, isi badannya pun hancur lulu menjadi abu, tiada obat sakti macam apapun di dunia ini yang mampu menyembuhkan pukulan ini, jikalau bukan menghadapi musuh besar yang tangguh biasanya tidak boleh dilancarkan, karena praktek dari pukulan hebat ini juga menguras tenaga murni sendiri. Berbeda bila lewakang lawan lebih tangguh, seperti sekarang dia menghadapi Jian Litok Heng. Jian Litok Heng sendiri juga bersyukur karena dua kali aduk pukulan tadi lawan tidak mengerahkan pukulan jahatnya ini, apalagi tahu tenaga sendiri masih lebih unggul, maka dia melayani serbuan lawan dengan tabah. Suatu kesempatan dia mengerahkan hawa murni dari pusar, tenaga dikerahkan di kedua tangan terus memapak pukulan dasyat lawan ledakan keras mendesis seperti bara yang mengangaha mendadak di siram air, asap mengepul hawa bergolak. Karena posisinya di sebelah bawah, meski suhu panas tertiup buyar oleh angin lalu, namun sisa kekuatannya masih menerpa turun mengikuti arah angin sehingga rambut dan sedikit jenggot Jian Litok Heng terbakar hangus. Setelah sedikit sidra dalam bentrokan pertama tadi, laki-laki tua pendek kali ini tidak melawan secara keras pula, setelah melontarkan pukulannya sebat sekali dia sudah menggeser kedudukan melihat betapa kokoh dan hebat daya pukulan lawan, mau tidak mau mencelos hatinya. Dengan geram Jian Litok Heng menggerung sekali, sambil mengudak kembali dia lontarkan pukulan dasyat pula. Laki-laki tua pendek sedang melenggong, apapun tidak menduga bahwa pukulan tangguh lawan melanda secepat ini, apalagi Jik Yan Chi yang terlalu menguras tenaga, dirinya belum sempat ganti napas, sementara pukulan lawan bagai gugur gunung sudah menindih dadanya seperti ditumbuk barang ribuan kati, karuan tubuhnya terlempar delapan kaki, mulut terpentang darah segar menyembur, badannya terkapar tak mampu bangun lagi. Jik Yan Chi yang memang bukan olah-olah hebatnya, akibat pukulan dasyata di daun-daun pohon di sekitar gelanggang ternyata sudah rontok hangus dan menguning, mau tidak mau Jian Litok Heng merasa takjub, tapi juga ngeri membayangkan kedasyatan pukulan bara ini. Diperhitungkan, bahwa terang tanah tidak akan lama lagi, lekas diakembangkan ginkang, mengitari gunungan meluncur langsung ke arah Ling Hong Kek dalam pada itu, Lio Kiam Ping juga sedang kerahkan Ling Hi Peol Hoat pada puncaknya, hanya sekejap dia sudah melampaui beberapa gedung dan taman kembang. Tengah berayun langkah, kira-kira 10 tombak di sebelah depan, di atas genteng kaca istana, sesosok bayangan orang berkelebat lantas lenyap padahal pandangan dan pendengarannya sudah keliwat tajam, namun gerakan orang memang teramat cepat sehingga dia tidak melihat dan mendengar jelas. Pikirnya, jarang kulihat gerakan tubuh secepat itu, mungkinkah HWE Giam Lo sendiri keluar melakukan inspeksi? Atau Bong Siu yang sengaja hendak mencegat diriku? Bila bergebrak di sini pihak musuh terlalu banyak, lebih baik kupancing saja ke tempat caw supaya lebih leluasa turun tangan. Segera dia melejit mumbul ke udara, sengaja dia merandek gerakan sehingga orang di depan itu sempat melihat gerakannya lalu memblok ke kanan menerobos ke tempat gelap. Dalam jarak sepanahan dia meluncur, dia menoleh ke kiri, dilihatnya sesosok bayangan orang sedang berputar dari arah kanan memblok ke depan seperti hendak mencegat dirinya dari arah lain. Kiam Ting mempercepat langkah dirinya sudah melesat keluar dari taman terus meluncur ke dalam hutan, lalu meluncur turun dan menunggu di sebuah tanah lapang. Hanya sekejap bayangan di belakang itu pun sudah mengejar tiba dan hingga tiga tombak di depannya. Pendatang ini berusia tujuh puluhan, rambut dan jenggotnya sudah memutih saju, namun semangatnya masih kelihatan gagah dan menyala, terutama sorot matanya mencorong bagai lampu senter, jelas lewakannya sudah teramat tangguh, perawakannya tinggi besar, tampangnya liar dan buas, di pinggangnya terselip sebatang Giam Mong Tian. Liu Kiam Ting cerdik pandai, melihat gaman lawan lantas dia tahu dengan siapa dirinya berhadapan, menghadapi lawan tangguh sedikitpun dia tidak berani gagabah, lekas dia himpun semangat dan konsentrasikan pikiran, siap-siaga menghadapi pertempuran sengit. Seperti tertawa tidak tertawa HWE Giam Los Yujan terloroh-loroh, katanya, melihat kepandayanmu yang luar biasa tadi, pasti kau inilah Peti Kim Leong Pang Chu Hang Lui Pang yang baru. Usiamu masih begini muda, belum ada setahun keluar kandang, namun sudah membuat gegar dunia persilatan, sehingga ayam anjing pun tak bisa hidup tentram. Malam ini berani kau meluruk kemari, jangan kasalahkan lohu kalau bertindak keji padamu, demi kepentingan kaum persilatan umumnya, terpaksa aku tuntut juara gamu di sini. Liu Kiam Ting merasa mual melihat sikap tengik dan mimik orang yang jelek. Tawanya pun lebih mengerikan dari tawasetan, melihat betapa tak kabur sikapnya, sungguh tak terkendali amarah Liu Kiam Ting, segera dia mendengak tertawa lantang, suaranya laksana gentaraksasa yang bertalu-talu di angkasa, sehingga Hwe Giam Lo merasa mendangung. Ku ingat. Tau lawan sengaja pamer Lui Kang, lekas Hwe Giam Lo memusatkan tenaga murni untuk bertahan begitu menghentikan tawanya Liu Kiam Ting berkata, dendam permusuhan kaum persilatan sudah lajim diputuskan dengan adu kekuatan, yang kuat menang yang lemah binasa, apakah kemampuanmu boleh kau tunjukkan kepadaku, apapun kehendakmu pasti kuiringi, si ujan lulusan perguruan Tiang Pek Spai, belakangan dia terjun dalam kalangan Liu Kling, selama beroperasi tiada korbannya yang ditinggalkan hidup, potlot Raja Akhirat di tangannya itu sudah diakinkan hampir lima puluhan tahun, belum pernah ketemu tandingan, maka dia dijuluki Hwe Giam Lo, Raja Akhirat Hidup. 30 tahun yang lalu jago-jago kosen bulim bergabung mengganyangnya, untung dia sempat meloloskan diri, tahu di Tionggoan dirinya sudah tak mampu bercoko lagi, maka dia minggat ke seek dan masuk Tianlongsi meyakinkan ilmu yang lebih ganas, dengan Bong Siu dia seperguruan, 10 tahun yang lalu dia turun gunung dan terjun pula dalam percaturan Kangong, selama malang melintang di Tionggoan belakangan ini belum pernah ketemu tandingan musuh-musuhnya yang lama satu persatu telah dibunuhnya, sehingga sepak terjangnya semakin telengas. Liu Kiam Ting menantangnya, karuan dia bergelak tawa dengan Jumawa, katanya, asal kau kuat melawan 30 jurus seranganku, persoalan malam ini boleh sementara dihentikan sampai di sini saja Liu Kiam Ting menyeringai dingin, jengeknya, jangan hanya 30 jurus, 100 jurus juga belum pasti kau dapat mengalahkan aku, tapi, sengaja Kiam Ting merendek memancing reaksi lawan tapi kenapa desak Hwe Giam Los Yung Jan. Kalau sebaliknya kau yang bukan tandinganku, bagaimana pula penyelesaiannya titik? Hwe Giam Los Yung Jan berpikir sejenak katanya kemudian, baiklah, persoalan malam ini biar Los Yung berpeluk tangan menjadi penonton saja, kau boleh meluruk ke linghang kek tapi tempat lain dalam lingkungan istanaku larang kau terobosan ke sana, menurut pamatnya umpama dalam 30 jurus irinya tidak mampu membereskan anak muda ini, padri Tibet yang berada di linghang kek juga sudah mempersiapkan diri menyambut kedatangannya, dirinya tidak perlu ikut turun tangan, umpama Kiam Ping berhasil menolong kekasihnya, begitu dia meninggalkan linghang kek dirinya punya alasan untuk mencegatnya lagi. Disinilah letak kelicikannya, muslihatnya memang banyak untuk menyudutkan Liu Kiam Ping. Apapun usia Kiam Ping masih muda, pengalaman kurang, tanpa pikir segera dia berkata, begitu pun baik, seorang kuncung pasti menepati janjinya sebelum Kiam Ping habis bicara kedua tangan Siung Jan sudah terangkat ke depan dada, di mana tampak sikutnya ditekuk turun telapak tangan tertarik mundur, di barungi gerungan berat dia tepukan telapak tangannya ke depan melihat gerak pukulan lawan tidak membawa kesulur angin, Kiam Ping tahu serangan lawan pasti ada susulannya yang lebih keji, betul juga belum sempat dia menemukan care bagaimana dirinya harus melawan, damparan angin pukulan yang lunak kuat sudah menerjang datang, secara mendadak tiga tombak sekitar badannya seperti sudah dilingkupi tenaga pukulan lawan. Betapa dasyat perbawa pukulan ini sungguh mengejutkan lekas liok yang tingkembangkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang, sekujur badan dilindungi rapat dan kokoh, tenaga lunak pukulan lawan begitu menyentuh hawa pelindung badannya lantas meletup lirih seperti bunyi gesekan kekir dengan besi. Kekuatan pukulan lawan sirna tanpa bekas. Sementara kedua telapak tangannya yang sudah siaga dengan tenaga penuh di adorong ke depan melihat kekuatan Tai Im Chiang yang dilontarkan sirna seperti kecemplung laut, sungguh bukan kepalan kaget dan heran si hujan, tengah da melenggong, pukulan dasyat lawan sudah balas menerjang dirinya laksana amukan gelombang samudera. Lekas dia menarik nafas mengerahkan tenaga serta memukul ke depan. Gia Aar, dua kekuatan raksasa beradu menimbulkan goncangan hebat. Kedua lawan tertolak mundur selangkah. Diluar tau Hwe Giamlo bahwa reaksinya barusan cukup cepat, tangkisan pukulan kedua timbul secara reflek sehingga dia tidak sampai kecundang, bila hanya sekali adu pukulan, sudah pasti dia akan kalah dan terluka parah. Namun demikian dia sudah mendapat firasat bahwa dalam adu kekuatan tenaga dalam, dirinya memang bukan tandingan anak muda ini, apalagi dia menduga lawan memiliki ilmu pelindung badan dari aliran hut, kalau tidak mana mungkin Tai Im Chiang yang sudah diakinkan puluhan tahun tidak mempan terhadap anak muda ini. Mau tidak mau mengkirik mulu kuduknya. Lekas dia melolos potlot bajanya, maju selangkah tangan kanan merogoh ke bawah, potlotnya justru menusuk kejian kin hiap di pundak Liu Kiamping. Gerakan potlot bajanya ternyata menimbulkan deru kencang dan samberan angin dingin, jelas latihan ilmu potlotnya sudah mencapai taraf yang patut dibanggakan Liu Kiamping menyeringai dingin, kaki kanan mundur setapak tubuhnya setengah berputar, telapak tangan kiri tegak menepis miring ke lengan orang. Menyambut serangan dengan perubahan serangan yang mengunci gerakan lawan selanjutnya. Begitu serangan luput telapak tangan lawan sadah menepis lengan kanan sendiri, Lekas Yujan menjorok ke kanan satu langkah, di mana potlotnya berputar segera diakembangkan Lui Ting Poan Hoat yang memiliki 72 jurus tunggal. Gerak potlotnya secepat kitiran, angin menderu diselingi gemuruhnya guntur. Liu Kiamping memusatkan lahir batin untuk mengembangkan lenghai Peol Hoat, tubuhnya bergerak selincah kupu menari seluluk timbul di antara samberan potlot lawan yang gencar, setiap mendapat peluang telapak tangannya pasti balas menggempur dengan dasyat. Kalau rangsakan potlot menimbulkan gemuruh suara, sebaliknya permainan telapak tangan Kiamping berkembang makin meluas, pusaran tenaga kedua pihak yang bergulat menggetar rontok daon dan ranting pohon, debu terbang membumbung ke udara. Dalam titik sekejap 10 jurus sudah lewat. Kedua pihak merangsak dengan kecepatan tinggi. Gemuruh guntur yang ditimbulkan dari geseran udara oleh hujung potlot Raja Akhirat di tangan Siung Jan cukup menggetarkannya Li Orang, demi mempertahankan kejayaan namanya selama puluhan tahun ini, dia sudah kerahkan seluruh kemahiran permainan potlotnya untuk merobohkan lawan yang satu ini. Sebaliknya Liok Kiamping harus berjuang demi kebenaran dan kebangkitan kembali diwibawa Hang Lui Pang di percaturan dunia persilatan, kedua pihak pantang mundur dan kalah, sudah logis kalau pertempuran dasyat ini bukan olah-olah hebatnya. 30 jurus sudah hampir jelang, Liok Kiamping pikir perlu mengembangkan ilmu sakti mendadak dia berputar dengan kedua lengan terkembang dan melingkar, jurus Long Tiap Singam pun terlontar secara reftek. Wiliong Chiang Hoat memangnya peninggalan orang kuno yang sakti mandraguna, apalagi dilancarkan oleh Liok Kiamping yang sekarang sudah dibekali kekuatan lewekang tangguh, perbawanya seumpama malaikat kaget setan menangis, cuaca pun berubah oleh kehebatan permainannya. Ribuan bayangan telapak tangan sekaligus seperti memberondang ke arah Hwe Giamlo dalam waktu yang sama. Melihat lawan merubah permainan, bayangan telapak tangan seketika merabu dari berbagai jurusan, karuan Hwe Giamlo melengak kaget, lekas diakerahkan tenaga menggerakkan potlot bajanya, secara beruntun dan menyerang enam jurus ke arah bayangan telapak tangan yang rapat berlapis-lapis itu, syukur dia sempat menyelamatkan diri. Serangan balasan potlot siujan terasa lihai juga oleh Liok Kiamping, sebelum serangan lawan mencapai sasaran, mendadak dia melejit lima kaki ke udara, di tengah udara kedua kaki memancal sehingga tubuhnya seperti bertahan sejenak, kini kepala di bawah kaki di atas, sambil menukik dia kembangkan kedua lengan, dibantu daya tukikan ke bawah dia lancarkan serangan long Hwe Iki Utian, telapak tangannya menetpuk turun tadi siujan sudah dipaksa mengerahkan seluruh kekuatan Uya baru berhasil menyelamatkan diri dari serangan lihai lawan, rasa kejut belum lagi bilang, kini lawan menukik dengan serangan tak kalah dasyatnya pula, sudah tentu dia tidak berani melayani, tubuhnya menjengkan mundur ke belakang, begitu ujung kaki menutul bumi, tubuhnya lantas meluncur datang ke belakang, belam, tempat barusan dia berpihak tanahnya seperti dikeduk pacul berlobang besar sedalam tiga kaki,